Selamat pagi, siang, malam semuanya Ada dimanapun anda berada Kali ini saya akan mencoba miling merk superkit Ini uji coba miling superkit satu timba naik Hasilnya seperti apa nanti sisanya naikin semua itu Ya hasilnya seperti ini setelah mencoba non-PK Ini satu kali baru satu kali Nanti naik dua kali Tinggal nunggu selesai Kita naikkan lagi satu kali lagi Proses terakhir seperti apa ini Dan ini ada sisa satu Nanti saya akan cek Berat gabahnya berapa kilo dan hasilnya Setelah diproses jadi beras berapa kilo Ini prosesnya yang pertama Dengan berat gabah 3 ke 1 Nah berat gabah 3 ke 1 ini yang pertama Dengan gabah taca hujan Ini puka tanpa press Masih menggunakan miling seperti Nah nah ini miling ini pesenan Untuk di daerah banduka Satu set ya Sekarang kita pukar Dan kita kirim Oke lanjut lagi Jangan lupa Nonton sampai selesai Dan nanti akan Berikan Kelihatan Berikannya hasil beras Beratnya itu berapa kilo Berapa Dan hasilnya Beras beratnya 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 Ke Crajuan Dan belakang Di belakang Setelah Ke Crajuan Desai Sungai Kenapa Boleh Lalu berat 38 ini yang berat 38 hasil perasnya seperti ini nah itu yang tadi yang pertama kali dengan peras perat 31 31 tidak dengan kapal ya ini miling kenido nah yang kenido juga tadi kita pencet tombol subscribe-nya di sebelah kanan atau tombol jempolnya syukur-syukur bantu-bantu share Alhamdulillah ya Oke salam-salam juga buat seperjuangan rupiah semoga diberikan kelancaran dan dimudahkan segala pekerjaannya Amin dan seperti ini keluarnya mungkin ini bagi saya udah kenceng ya udah deras karena ini tidak menggunakan shock nah ini bukti pengiriman video untuk hasil setelah ini saya akan packing dan ini hasilnya seperti ini saya tunjukkan kepada pemesan dan tadi sudah VC langsung kepada pemesan hasilnya seperti ini dan ini cara kerjanya oke oke yaitu tadi sudah selesai prosesnya menjadi 25 kg bos berat 238 diproses menjadi 25 kg apakah rendamannya jadi atau tidak tinggal ngalihkan saja harga gabah berapa ya karena saya bukan penjual beras jadi saya kurang hafal dengan metode seperti ini karena saya jarang sekali proses-proses jual beli gabah atau beras jadi silahkan anda beri komentar jadinya seperti itu ini ini ini